Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada acara puncak peringatan Hari Anak Nasional 2023 di kota Semarang mengatakan anak-anak Indonesia untuk mengembangkan potensi dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi agar dapat menggapai masa depan yang cerah. Perwakilan anak-anak dari seluruh daerah di Indonesia menghadiri acara puncak peringatan Hari Anak Nasional tahun 2023 yang digelar di kota Semarang, Jawa Tengah pada minggu 23 Juli. Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam acara tersebut mengajak anak-anak Indonesia untuk terus mengembangkan potensi dan mengoptimalkan bakat dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta berkegiatan positif. Acara tersebut turut dihadiri oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Wali Kota Semarang Hebe Arita Gunar Yanti Rahayu. Untuk itu, kuasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan sebaik mungkin, bersamaan dengan itu jadilah unggul dalam karakter dan akhlak yang mulia. Optimalkan bakat dan asas semua potensi pada diri kalian. Gunakan waktu dengan baik dan lakukan hal-hal yang positif. Maruf Amin juga menginstruksikan jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk mendengar dan melaksanakan aspirasi anak Indonesia, utamanya upaya pemenuhan hak sipil anak dan edukasi bagi anak dan orang tua terkait pola asuh keluarga. Dari Kota Semarang, Jawa Tengah, Suryo Wijaksono, Kantor Berita Antara, mewartakan.